Pemirsa minim pemesanan akibat pandemi COVID-19 salah satu pembuat aneka kue dari labu merah asal desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulau Kudus, manfaatkan penjualan sistem digital. Inilah beberapa jenis kue labu produksi salah satu warga desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulau Kudus. Mulai dari stik labu, tepung labu, bronis labu hingga donat labu. Labu sendiri merupakan salah satu komoditas pangan jenis sayuran yang sering diolah sebagai sayuran, kolak, dan bahan pendukung diet. Meski tidak begitu memiliki nilai jual yang tinggi, namun sayur labu merah di tangan Nur Hayati ini dapat disulap menjadi aneka makanan yang memiliki nilai jual tinggi. Aneka olahan labu yang telah digelutinya sejak pertengahan tahun 2017 ini terbilang sangat diminati pelanggannya. Bahkan produknya memiliki pasar tersendiri, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun di tengah pandemi, Nur Hayati mengaku bahwa aneka olahan tersebut mengalami penurunan omset. Nur Hayati menjelaskan, untuk kembali memulihkan perekonomianya dirinya mulai bangkit dengan perjualan memanfaatkan media sosial yang ada, sehingga dengan demikian dirinya mulai mendapatkan pesanan kembali. Untuk pemasaran memang kita menyesuaikan dengan kondisinya ya. Sebelum pandemi memang kita banyak yang offline juga banyak, online-nya juga banyak. Kemudian karena dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi memang kita lebih mengoptimalkan dengan pemasaran online-nya. Kalau dari segi biaya, biaya misalnya biaya promosi lah, biaya promosi, biaya produksi memang lebih ringan di biaya penjualan di online-nya. Kita kan paling apa ya, berbekal. Kita full kuotanya, kita bisa maksimalkan promosi penjualan lewat media sosial itu. Jadi bisa dibilang lebih menekan biaya. Aneka varian makanan yang diberi merek Elbina ini sudah mengantongi legalitas mulai dari label halal hingga nama patent produknya. Dengan menciptakan produk Elbina ini, Nur Hayati telah mampu menciptakan lapangan kerja bagi tetangga dan kerabatnya. Mas Rukin, Simpang Lima TV, melaporkan.